Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi masalah terkait dugaan dana kampanye yang mencurigakan yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Presiden yakin temuan itu akan diproses sesuai aturan hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada wartawan usai meresmikan jembatan otista di kota Bogor, Jawa Barat. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum jika terbukti ditemukan adanya aliran dana ilegal. Presiden pun meminta kepada seluruh peserta pemilu untuk mengikuti aturan yang ada. B.J. Gubernur Jawa Barat beserta Porko Pindang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di kota Bogor, tepatnya kota Bogor. Ya, semua yang ilegal dilihat saja lah. Ya, semua harus mengikuti aturan yang ada. Seperti diberitakan sebelumnya, adanya pelaporan dari PPATK terkait penemuan dugaan transaksi politik uang melalui e-wallet dan e-money yang mencapai triliunan rupiah jelang pemilu 2024. Kepala PPATK, Ivan Justyia Vandana, mengatakan dana ilegal yang ditemukan ini diduga berasal dari perseorangan dalam unsur daftar calon tetap atau DCT yang ditetapkan KPU. Ivan juga menyebut bahwa transaksi tersebut berupa transaksi tunai. Temuan ini diketahui melalui pengecekan rekening khusus dana kampanye atau RKDK yang seharusnya cenderung flat atau stagnan. Namun ditemukan peningkatan transaksi yang masif di luar rekening khusus dana kampanye hingga 100% selama beberapa bulan belakangan ini. Dari situlah PPATK menduga adanya transaksi ilegal untuk membantu pencalonan pihak tertentu. Ivan juga mengakui bahwa pihaknya sudah menyurati KPU dan Bawaslu terkait hal ini. Meski demikian, Ivan tak menjabarkan berapa tepatnya jumlah dana ilegal tersebut. Sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan, kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana. Kalau RKDK-nya tidak bergerak kan, nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.